Shalom Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Kita jumpa lagi dalam perenungan harian di hari Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan masih menganugerahkan kita hari yang baru Kita memasuki bulan yang baru Kita akan mendengarkan firman Tuhan kita berdoa Kami mengucap syukur kepada mu ya Tuhan sang pemilik kehidupan kami Terima kasih bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan ini sampai detik ini Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai tepangan Sebagai kekuatan bagi kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan Terlebih khusus hari ini ya Tuhan Kami akan melaksanakan setiap kegiatan kami Setiap tanggung jawab kami, aktivitas kami Kami rindu disapa oleh firman Tuhan Berkati kami, kami siap mendengar firmanmu Di dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Amin Bacaan kita pada hari ini Terambil dari Masmur Pasal 19 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 Firman Tuhan berbunyi demikian Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya Dan dalam tauratnya Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Hari meneruskan berita itu kepada hari Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam Tidak ada berita dan tidak ada kata Suara mereka tidak terdengar Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi Ia memasang kema di langit untuk matahari Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki Yang keluar dari kamarnya Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya Dari ujung langit ia terbit Dan ia berdar sampai ke ujung yang lain Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya Taurat itu sempurna menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu teguh Memberitakan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman Tita Tuhan itu tepat Menyukakan hati Perintah Tuhan itu murni Membuat mata bercahaya Takut akan Tuhan itu suci Tetap ada untuk selamanya Hukum-hukum Tuhan itu benar Adil semuanya Lebih indah daripada emas Bahkan daripada banyak emas tua Dan lebih manis daripada madu Bahkan daripada madu Tetesan dari sarang lebah Lagipula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu Dan orang yang berpegang padanya mendapat upaya yang besar Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sedari Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar Janganlah mereka menguasai aku Maka aku menjadi tak bercelah Dan bebas dari pelanggaran besar Mudah-mudahan engkau berkenan Akan ucapan mulutku Dan renungan hatiku ya Tuhan Gunung batuku dan penebusku Amin firman Tuhan Dari pembacaan kita diberi satu tema Bukan sekedar mengagumi Tai an nasi mata di porai Bapak ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Suatu perenungan yang menarik Dapat kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini Yaitu Daud Yang merenung tentang Allah melalui ciptaan dan tauratnya Perenungan Daud Menyiratkan daya cipta Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia Selain itu bapak ibu Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan Daud juga mengungkapkan pandangannya Tentang taurat Tuhan yang dapat menuntut Menuntun manusia pada kebijaksanaan Daud menceritakan pengalamannya Dalam mengenal Allah secara dekat Dan memaknai tauratnya secara sederhana Bapak ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Mengenal Allah secara dekat Dapat kita lihat dalam kehidupan kita Sehari-hari Misalnya Kita melihat keindahan alam Kita melihat tumbuh-tumbuhan Kita melihat hewan dan binatang Bahkan semua ciptaan Tuhan Yang ada di muka bumi ini Daud tidak berhenti pada kegaguman saja Tetapi ia berupaya melihat dan memperlakukan ciptaan yang lain Dalam tuntunan taurat Tuhan Secara sederhananya Ia memaknai taurat Tuhan lebih indah daripada emas Dan lebih manis daripada madu Bapak ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Pesan yang dapat kita pelajari dari pengalaman Dan perenungan Daud Adalah karya Allah yang mencipta Dan memelihara ciptaan dengan firmannya Kita perlu melihat ciptaan yang lain sebagai anugerah Allah Dan juga senantiasa menyadarkan kita Tentang kemaha kuasaan Tuhan Memandang kehadiran Allah pada ciptaan lain Bapak ibu Dapat menggerakkan kita Untuk tidak hanya mengagumi saja Tetapi tergerak untuk merawatnya Kita diutus ke dalam dunia Untuk mewartakan firmannya Bagi semua ciptaannya Karena itu Bapak ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Mari senantiasa memandang kehadiran Allah pada ciptaan lain Dan menyatakan kehadiran Allah Dari dalam diri kita Firmannya menuntun kita Sebagai manusia yang tidak sekedar Mengagumi ciptaannya Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Melalui firmanmu saat ini Boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Kami sebagai manusia yang sempurna Yang diciptakan oleh Tuhan Kami diajak untuk tidak hanya mengagumi ciptaan Tuhan Tetapi Kami diajak Untuk merawat Kami diajak Untuk mengagumi Memperlakukan mereka Sebagai ciptaan Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan Bahwa Tuhan terus memberikan kami kekuatan Memampukan kami Untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Kami berdoa ya Tuhan Untuk saudara-saudara kami Orang tua kami Dimanapun mereka berada Dalam kelemahan tubuh saat ini ya Tuhan Engkau belikan mereka Yang dalam masa tuanya ya Tuhan Engkau memelihara kehidupannya Sehingga mereka terus bersuka cita Menjalani kehidupan anugerah Tuhan Yang berulang tahun juga ya Tuhan Kami mendoakan mereka Engkau tambah-tambahkan umur panjang Hikmat kekuatan kepadanya Sehingga Mereka terus memandang kemuliaanmu Kami berdoa Untuk setiap aktivitas kami pada hari ini Kami serahkan ke dalam tangan Pengasihanmu Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Pemimpin kami Tuhan lindungi dan Berikan kesehatan kekuatan terlebih Kebijaksanaan kepada mereka Sehingga dapat memimpin negara ini Dengan takut akan Engkau Bapak kami yang ada dalam kerjaan sorga Ini doa kami Ungkapan syukur kami yang kami bawa Di dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih Bapak Ibu Boleh mendengarkan renungan harian Hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati